Saudara ribuan warga Manggarai, Jakarta Selatan kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran yang terjadi pada selasa dini hari sekitar pukul 2 lewat 30 menit. Inilah dampak kebakaran yang melanda permukiman padat penduduk. Tak ada korban jiwa dalam kejadian, tapi tujuh orang mengalami luka. Pemicu kebakaran masih diselidiki polisi. Bahkan di kawasan Manggarai membuat akses jalan Saharjo menuju tempat Jakarta Selatan ditutup. Akibat penutupan tersebut, arus lalu lintas di jalan Saharjo menuju jalan tambak dijadikan satu arah, sehingga mengalami kemacetan yang cukup panjang. Dalami penyebab kebakaran, tiga saksi yang melihat dan mengetahui awal kejadian telah dimintai keterangan. Sementara olah tempat kejadian perkara akan dilakukan setelah proses pendinginan. Untuk sementara sudah tiga orang, namun demikian pasti kita mencari saksi-saksi yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut. Dari Polres Jakarta Selatan oleh TKP pastinya kemudian mengumpulkan barang bukti, kemudian pemicu terjadinya kebakaran itu yang kita gali dan kita dalami. Kehilangan tempat tinggal, warga mengungsi ke Selasar Stasiun Manggarai sementara waktu. PT Kereta Komuter Indonesia memastikan kebakaran Manggarai tidak mengganggu operasional perjalanan komuter lain. Hanya saja jalan masuk pintu barat di stasiun kini dialihkan ke pintu timur karena adanya tenda pengungsian untuk warga. Kayanan kepada pengguna tetap berjalan normal. Untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan, KAI Komuter mengeluarkan semua rangkaian komuter lain basuta dari gudang depo oper haul yang berada di samping lokasi kebakaran. Kemudian imbas dari kebakaran tersebut di area pintu barat stasiun Manggarai saat ini masih dipadati warga yang mengungsi sementara waktu. Hingga sore ini korban kebakaran masih mengungsi di Selasar Stasiun Manggarai. Bagaimana kondisinya? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Daniputu, Teruslanda, Selamat Petang, Putu. Bagaimana situasi sore ini di Selasar Stasiun Manggarai yang jadi tempat pengungsian sementara, Putu? Ya sampai dengan saat ini situasinya masih cukup riuh. Ibrahim dan juga saudara kenapa saya bilang riuh? Karena memang informasi terkait dengan posko tetap yang nantinya bisa ditempati oleh masyarakat ini masih simpang siur. Ada yang bilang bahwa nanti akan ada di pasar raya, kemudian juga ada di tempat lain dan daerah lain. Sehingga beberapa ini memang kalau saya lihat begitu ya Ibrahim dan juga saudara ini masih ada yang kembali ke rumah juga Untuk kemudian melihat ataupun mengamankan beberapa barang berharga yang setidaknya ini bisa dibawa ataupun juga diselamatkan. Tapi tidak sedikit juga yang memilih untuk tetap berada di Selasar tempat saya melaporkan saat ini. Dan lewat juru kamera Kompas TV, Hanil akan menunjukkan kepada Anda bagaimana situasi terkini. Anda bisa saksikan bagi mereka-mereka yang memang memilih untuk menunggu informasi yang lebih tepat begitu untuk memindahkan baik itu barang-barang ataupun juga keluarganya ke posko. Ini sebagian masih berada di Selasar. Kalau kita lihat memang tadi ada beberapa bantuan makanan kemudian juga minuman yang diberikan. Tapi untuk tikar ataupun juga kasur ini belum dibagikan kepada masyarakat. Nah sekarang lebih lengkapnya lagi Ibrahim dan juga Saudara, tadi saya juga sempat berbincang sedikit dengan salah satu pengungsi yang ada di kawasan ataupun juga stasiun Bandara Manggare. Saya akan mengajak Anda berbincang secara langsung untuk mengetahui kebutuhan apa yang sebetulnya paling dibutuhkan. Selamat sore Pak. Selamat sore Mbak. Pak Supadio, tadi kita sempat berbincang bahwa memang tikar kasur ini belum didapatkan ya oleh para pengungsi. Kalau bicara soal kebutuhan Pak, sebetulnya apa yang paling dibutuhkan oleh pengungsi sekarang? Untuk kebutuhan sekarang sih ya pertama ya untuk tempat tidur, untuk tidur sama toilet umum juga buat mandi juga ini belum ada. Nah kedepannya juga ini masih posisi bingung karena belum ada tenda juga untuk titik kumpul. Karena ini masih ada di stasiun Manggarai yang karena fasilitas umum itu jadi ya kurang ini mungkin ya yang dibutuhkan ya tenda untuk titik kumpul gitu. Pak, ini kan ada sebagian barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Tapi kalau sertifikat-sertifikat begitu berhasil diselamatkan ke Pak? Alhamdulillah untuk surat-surat sih ya terselamatkan. Tapi untuk anak baju-baju sekolah anak itu gak sempat terselamatkan. Jadi untuk sementara ini anak-anak sekolah juga bingung ya untuk kedepannya sekolah gitu. Karena ya gak ada apa untuk sekolah, keluarga sekolah. Pak, kejadian ini kan yang besar seperti ini baru kali ini terjadi. Dan tentu saja harapannya tentu pengungsi ini bisa mendapatkan tempat tinggal yang baru. Kalau Bapak sendiri lebih baik dibangun di tempat yang sama atau tidak masalah kalau direlokasi Pak? Kalau untuk masalah tempat kedepannya ya gimana mayoritas warga. Tapi kalau yang saya pengen sih sebenarnya pengennya tetap berada di sini. Karena ini setilahnya udah mendarah daging dari kecil itu tinggal di sini gitu. Jadi kalau bisa sih ya tetap ada di sini dengan bantuan pemerintah untuk fasilitas perumahan kembali gitu aja harapan saya dari pemerintah. Ini berarti paling dekat terakhir Pak sudah ada informasi bahwa nanti posko itu akan ada di mana tempatnya yang ini kan sementara yang dimanggarai. Yang untuk tetapnya nanti sudah ada informasi? Kalau untuk tetapnya ini belum ada informasi, belum ada instruksi. Jadi ini juga masih bingung ini karena masih tersebar titik pengungsiannya. Jadi masih ada orang-orang yang di dalam ini belum pada tumpul juga di sini gitu. Jadi masih berada di tempat lokasi kejadian. Terima kasih banyak Pak Supadio. Semoga segera mendapatkan kejelasan informasi juga bisa beristirahat. Karena dari pagi tadi pasti tenaganya banyak terkuras. Kami turut perhatikan dengan apa yang terjadi ya Pak. Dan saudara tadi sudah disampaikan bahwa memang yang paling penting sebetulnya adalah informasi. Untuk yang paling dekat. Informasi terkait dengan posko, juga kemudian bagaimana hak-hak dari para pengungsi. Misalnya saja makan, air bersih, kemudian sanitasi, toilet umum. Ini perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Dan yang jangka panjangnya Ibrahim tentu saja tempat tinggal. Di mana mereka harus tinggal. Apakah tempat yang sama akan dibangun kembali. Atau justru akan direlokasi. Di mana dan bagaimana akses juga sepadankah dengan tempat mereka bekerja dan lain-lain. Ini menjadi PR untuk pemerintah. Kita nantikan bagaimana penyelesaiannya nanti. Ibrahim. Baik, terima kasih Niputu Trisnanda untuk laporan Anda langsung dari Selasar Stasiun Manggarai, Jakarta. Selamat menikmati.